Tak hanya di sektor properti, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha KPBU juga bisa diterapkan di berbagai sektor investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Diketahui, Kementerian PUPR akan menggunakan skema KBPU dalam pembangunan gunian di IKN Nusantara. Kementerian PUPR menggandeng investor asal Korea Selatan di sektor properti ini. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian PUPR mengatakan, investor asing berminat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan rumah di Ibu Kota Nusantara. Ia mengatakan, saat ini, investor dari Korea Selatan menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara. Ia mengatakan, kerja sama pembangunan IKN dengan investor asing ini menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mengacu pada Peraturan Menteri PPN Kepala Bapenas No. 4 Tahun 2020. Lebih lanjut, Agus mengatakan, pembangunan IKN Nusantara dengan skema KPBU akan menyasar semua sektor. Sebelumnya, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, APINDU, Ajib Hamdani menuturkan, investor akan melihat tiga hal utama, sebelum memutuskan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Pertama, kepastian hukum, di mana untuk sebuah investasi, memerlukan waktu lama untuk masa pengembalian. Kedua, adalah return atau tingkat imbal hasil. Ketiga adalah kemudahan proses dan entry barrier yang minimal dalam proses investasi berjalan. Jika hal tersebut dapat disediakan pemerintah, maka akan menjadi faktor penarik binat investor untuk menanamkan modal di IKN Nusantara.